Kekasihku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Ayah anda tercinta meninggalkannya saat berumur 2 bulan di dalam kandungan. Beliau dilahirkan 12 Robiul Awal di kota Mekah pada tahun gajah saat dimana pasukan gajah pimpinan Abraha Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah. Usia 6 tahun beliau yatim piatu ditinggalkan oleh ibundanya Siti Amina. Kemudian dibesarkan oleh kakeknya hingga berumur 8 tahun hingga Abdul Muttalib meninggal dunia. Setelah itu Baginda Mulia diasuh oleh pamannya. Abu Talib mengasuhnya dengan sebaik-baiknya dan memuliakannya. Ia ikut berdagang ke negeri Syam saat usia 12 tahun. Sesampainya di sana, beliau bersama pamannya bertemu dengan pendeta bernama Buhair. Ia mengatakan keagungan dan kemuliaan Sang Baginda, calon pegemban risalah ke Nabian. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sehingga beliau dikenal dengan julukan Al-Amin. Dari sifat baik itulah, mengantarkannya bertemu dengan Khodijah binti Khuailid. Beliau meminang sang pujaan hati saat ia berusia 25 tahun dan Khodijah 40 tahun. Saat kota Mekah dilanda bencana, menyebabkan sebagian bangunan Ka'bah runtuh. Pada saat itulah, terjadi perpecahan antara kabilah dalam peletakan hajar aswar. Maka datanglah Baginda mulia, memberikan solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua kaum. Pada umur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril di Gawahiro. Dan saat itulah, Baginda mulia ditetapkan sebagai nabi dan rusul. Tahun ke-10 kenabian, dikenal dengan tahun buka cita. Khodijah dan Abu Talib meninggal dunia. Ketika ditinggal oleh orang tercinta, kaum Qurais menghalangi dakwahnya. Hingga terjadilah peristiwa penolakan ketika berdakwah di Ta'if. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menaikkan derajatnya pada peristiwa Israq Mi'raj. Mengundang sang nabi SAW sampai Sidratul Muntaha. Semakin lama, jumlah muslimin bertambah. Dan kaum Qurais mulai cemas dan khawatir. Kemudian memerintahkan kepada kaumnya untuk membunuh sang nabi. Maka nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Sampai di kuasur, mereka berdiam diri, berlindung dari kejaran kaum Qurais. Allah subhanahu wa ta'ala pun melindungi setiap langkah mereka. Hingga akhirnya, sampailah mereka di kota Madinah dengan sambutan yang berian. Dan dari tempat inilah tersebar luas dakwah Islam hingga sekarang. Sampai jumpa di kota Madinah. Sampai jumpa di kota Madinah.